Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bilangan sudah ada sejak zaman peradaban manusia yang pertama Sistem bilangan maya Sistem bilangan maya digambarkan dengan 20 angka Yang pertama adalah 0 digambarkan dengan gambar seperti ini 1 digambarkan dengan titik 1 2 digambarkan dengan titik 2 3 digambarkan dengan titik 3 4 digambarkan dengan titik 4 5 digambarkan dengan 1 garis 6 garis dan 1 titik 7 1 garis dan 2 titik 8 1 garis dan 3 titik 9 1 garis dan 4 titik 10 2 garis 11 2 garis dan 1 titik 12 2 garis dan 2 titik 13 2 garis dan 3 titik 14 2 garis dan 4 titik 15 digambarkan dengan 3 garis 16 digambarkan dengan 3 garis dan 1 titik 17 digambarkan dengan 3 garis dan 1 titik 18 digambarkan dengan 3 garis dan 3 titik Dan 19 digambarkan dengan 3 garis dan 4 titik Ini memberi contoh dari sistem bilangan maya Misalnya 161 Karena bilangan maya adalah basis 20 Pertama, kita mencari angka yang bisa digalikan 20 Dalam hal ini adalah 8 Dikali 20 Sama dengan 160 Dan kurangnya adalah 1 Maka, bilangan mayanya adalah 8 dan 1 Digambarkan dengan 1 garis dan titik 3 Dan 1 adalah titik 1 Sistem bilangan Babylonia Sistem bilangan Babylonia Terdapat beberapa angka yang disimbolkan Sigma Sama dengan desimal 0 Segitiga kecil ini sama dengan 1 Garis kurang dari ini Garis kurang dari ini Sama dengan 70 Sekitiga yang lebih besar menggambarkan 60 Dan yang ini menggambarkan 600 Bilangan Babylonia Contohnya adalah 90 192 Pertama-tama Kita menggunakan yang 600 ini 60 Menggunakan yang 60 ini 60 Dikali 3 Sama dengan 1180 10 Selanjutnya 10 Dikali 1 Sama dengan 10 Dan 2 Dikali 1 Sama dengan 2 Maka 60 Ada 3 Gambar ini Ada 3 1 2 3 3 4 5 6 Dan 10 Ada 1 Dan Segitiga kecilnya Ada 2 Seperti ini Sistem pilangan Romawi Seperti ini Sistem pilangan Romawi selanjutnya jika kita akan menulis 2020 maka penulisan bilangan romawinya M M 2000 10 sebagai X 2 dikali 1000 ditambah 2 dikali 10 jika bilangan lain misalnya 195 100 C 90 maka X C dan 5 1 dikali 100 ditambah 100 dikurangi 10 ditambah 5 dikali 1 ini untuk bilangan ini untuk bilangan ribuan ratusan sekarang puluhan misal 13 13 maka X 1 1 1 1 dikali 10 ditambah 3 dikali 1 Sistem Sistem bilangan Hindu Arab menjadi 10 angka 10 angka itu yaitu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9 namun jika angka ini menempati tempat yang berbeda maka nilai tempatnya berbeda misalnya 1 1 1 1 1 1 yang belakang ini sebagai satuan 1 sedangkan yang depannya sebagai puluhan 10 depannya lagi menjadi seratusan seratus depannya lagi menjadi ribuan atau seribu cara pengerjaannya dengan sistem Hindu Arab yaitu dicari menggunakan perpangkatan misalnya dari dari yang paling belakang 1 dikali 10 pangkat 0 ditambah 1 dikali 10 pangkat 1 ditambah 1 dikali 10 pangkat 2 ditambah 1 dikali 10 pangkat 3 1 dikali 10 pangkat 0 menjadi 1 1 dikali 10 pangkat 1 yaitu 10 1 dikali 10 pangkat 2 yaitu 100 10 1 dikali 10 pangkat 3 yaitu 1000 maka hasilnya menjadi 1111 pertama-tama kita awali dengan membilang batang korek yang pertama ini 1 yang ini 2 yang ini 3 berarti dalam satu kotak ini terdapat 3 selanjutnya saya mempunyai 2 kelompok ini kita dapat membandingkan kedua kelompok yang ini sama dengan 1 2 3 4 yang ini sama dengan 1 2 3 4 4 maka menjadi sama banyak bilangan kardinal dan bilangan ordinal bilangan kardinal adalah bilangan yang menunjukkan jumlah dari suatu kelompok sedangkan bilangan ordinal adalah bilangan yang menunjukkan posisi contoh dari bilangan kardinal ibu mempunyai 3 liter minyak 3 liter menunjukkan jumlah contoh lainnya adik membeli 5 bola di toko 5 bola menunjukkan jumlah contoh dari bilangan ordinal yaitu adik mendapat peringkat ke 3 peringkat ketiga menunjukkan posisi dan merupakan bilangan ordinal contoh lainnya bulan juni merupakan bulan ke 6 itu merupakan bilangan ordinal mengenai nilai bilangan saya ambil contoh nilai bilangan dari 276 besis 2 nah cara pengerjaannya yaitu 6 dikali 2 pangkat 0 ditambah 9 kali 2 pangkat 1 ditambah 7 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 pangkat 3 menjadi 6 dikali 1 tambah 9 dikali 2 tambah 7 dikali 4 tambah 2 dikali 8 tambah 6 tambah 18 tambah 28 tambah 16 hasilnya bilangan bilangan cacah merupakan bilangan yang dimulai dari 0 jadi 0 1 2 3 4 5 dan seterusnya sedangkan bilangan asli bilangan yang dimulai dari 1 1 2 3 4 5 dan seterusnya bilangan genap sifat-sifat dari bilangan genap yaitu jumlah dari 2 bilangan genap adalah genap hasil kali 2 bilangan genap adalah bilangan genap perkalian bilangan genap dengan bilangan sembarang adalah bilangan genap contoh dari bilangan genap yaitu 2 4 6 8 dan seterusnya bilangan gasal bilangan gasal atau sering juga disebut bilangan ganjil contoh dari bilangan ganjil yaitu 1 3 5 7 9 11 13 dan seterusnya jumlah 2 bilangan gasal adalah bilangan genap hasil kali 2 bilangan gasal adalah bilangan gasal jumlah bilangan genap dan bilangan gasal adalah bilangan gasal hasil kali bilangan genap dengan bilangan gasal adalah bilangan gasal bilangan prima dimulai dari 2 3 5 7 dan seterusnya ciri-ciri bilangan prima yaitu bilangan tersebut hanya bisa dikalikan 1 dan bilangan itu sendiri saya mempunyai saringan eratostenes saringan ini berfungsi untuk mencari bilangan prima dengan cara 4 syarat yaitu mencoret bilangan kelipatan 2 yang lebih besar dari 2 mencoret bilangan kelipatan 3 yang lebih besar dari 3 mencoret bilangan kelipatan 5 yang lebih besar dari 5 dan mencoret bilangan kelipatan 7 yang lebih besar dari 7 Maka hasilnya, bilangan 2 sampai 100 yang merupakan bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan yang terakhir adalah 97 Bilangan cacah memiliki beberapa sifat Satu, sifat tertutup Artinya, bilangan cacah, bila dijumlahkan dengan bilangan cacah, maka hasilnya adalah bilangan cacah Pada bilangan cacah Perkalian pada bilangan cacah memiliki sifat tertutup, sifat asosiatif, sifat komutatif, sifat identitas, sifat perkalian terhadap bilangan 0, dan sifat distributif Maka hasilnya menjadi n pangkat a tambah pangkat b Kita masukkan angka Misalnya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 Sama dengan Hasilnya yaitu 64 Pada bilangan bulat, terdapat sifat beberapa sifat Satu, ada sifat tertutup Sifat tertutup yaitu, bilangan bulat, jika dikalikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya bilangan bulat Misalnya, 1 dikali 2, maka hasilnya 2 2 termasuk bilangan bulat Selanjutnya, ada sifat komutatif Sifat komutatif yaitu, jika P tambah Ki sama dengan Ki tambah P Misalnya, jika 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2 Selanjutnya, memiliki sifat asosiatif Jika P tambah Ki dan Ki tambah R dikurung, maka hasilnya sama dengan P tambah Ki dikurung tambah R Ada elemen inverse penjumlahan tunggal Yaitu, apabila negatif 1 ditambah 1, maka hasilnya sama dengan 0 Negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0 Elemen identitas yaitu, jika bilangan bulat, misalnya 5, ditambah 0, maka hasilnya adalah 5 Ada juga elemen identitas perkalian tunggal Apabila 1 dikali P, maka hasilnya P 1 dikali 5, hasilnya 5 1 dikali 6, hasilnya 6 Ada juga distributif perkalian pada penjumlahan Misalnya, A kurung buka B tambah C Maka, hasilnya sama dengan A kali B tambah A kali C Selanjutnya, ada perkalian dengan 0 5 dikali 0, hasilnya 0 Semua bilangan bulat yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0 Dan tentang bilangan bulat Bilangan bulat terdiri dari Bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif Bilangan bulat negatif Kelipatan adalah hasil kali dari 2 bilangan cacah Misalnya, kita ambil contoh bilangan cacah dari 2 kali 3 Misalnya, ini adalah 2 tambah 2 tambah 2 Selanjutnya, dengan 6 6 ini merupakan kelipatan dari 2 Faktor Kita ambil contoh faktor dari 15 Maka faktornya yaitu 1, 3, 5, 15 KPK dari 12 dan 18 KPK Mencari Angka bilangan dengan faktor yang besar Berarti, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 Sama dengan 4 kali 9 Sama dengan 36 KPK dari 18 Faktornya yang pertama adalah 2 18 dibagi 2 yaitu 9 Dan sekarang faktornya 3 Selanjutnya, 24 2 dikali 12 12 bisa menggunakan faktor 2 lagi 6 Menggunakan faktor 2 lagi 3 18 faktornya yaitu 2 dikali 3 pangkat 2 24 faktornya 2 pangkat 3 dikali 3 FBP-nya menjadi 2 dan 3 2 dikali 3 Menjadi 6 Bilangan 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 rasional atau Rational number Merupakan Bilangan yang dapat Dinyatakan Sebagai perbandingan 2 bilangan bulat A dan B Ditulis A per B Dengan syarat B Bukan merupakan 0 Contohnya adalah 1 per 2 1 merupakan bilangan bulat Dan 2 adalah bilangan bulat 2 sebagai B Dan bukan merupakan 0 Bilangan irasional Bilangan irasional adalah Bilangan yang bukan bilangan rasional Bilangan irasional bukan merupakan bilangan bulat Dan bukan merupakan bilangan pecahan Bilangan irasional ditulis dalam bentuk Bilangan desimal Contoh bilangan irasional 0,25 0,5 0,75 Aritematika sosial Aritematika sosial berhubungan dengan uang dan mata uang Uang adalah alat pembayaran yang syah Mata uang Indonesia adalah rupiah Nilai mata uang ada beberapa macam Ada 100 rupiah Ada 1.000 rupiah Ada 5.000 rupiah Ada 10.000 rupiah Ada 20.000 rupiah 50.000 rupiah 100.000 rupiah Uang dan perdagangan Berkaitan dengan Keuntungan dan kerugian Keuntungan dirumuskan dengan Harga penjualan dikurangi harga pembelian Sedangkan Kerugian Sama dengan Harga Pembelian dikurangi harga penjualan Pinjaman adalah Sejumlah uang yang diberikan oleh Pihak penyedia dana Dan dikembalikan pada Jangka waktu tertentu Sesuai kesepakatan Dan dikenai bunga Modal akhir yaitu Modal awal Ditambah Persentase bunga Dikali Modal awal Menabung yaitu Kegiatan menyimpan uang Bunga digunakan Sebagai penarik Agar penabung mau Menyimpan uangnya Pada pihak penyelenggara Pihak penyelenggara Tabungan sebagai simpanan Pihak penyelenggara Pihak penyelenggara Pihak penyelenggara Pihak penyelenggara Dikali